Intro Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better Bersama Paulus Wiratno Selama 15 menit ke depan Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik Intro Itu lagu tadi bagus sekali Apa kata-katanya lagu tadi? Dulu tak ku tahu Tuhan, berat ku rasakan menanti 25 tahun, berat Hati menderita, ku tak berdaya menghadapi semua Mungkin saudara yang sedang dalam penantian bisa mengeluh dengan kalimat yang sama Oh berat, berat Sudah 25 tahun ngontrak, 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 berat Sudah menunggu kapan waktu Tuhan menyatakan rencananya? Berat, berat ku rasakan, berat Nah disitulah ujian penantian harus saudara jalani Karena segala sesuatu ada waktunya Tuhan Karena dipercepat malah berbahaya Ini saya kasih perenungan saja Kenapa bayi itu harus menunggu satu tahun baru diizinkan jalan oleh Tuhan? Kenapa tidak lahir langsung loncat? Langsung lari? Kira-kira, kira-kira ibu-ibu bisa memahami? Kalau bayimu lahir langsung lari-lari? Seperti anak kambing tuh Lahir jebro langsung belajar berdiri Langsung bisa loncat-loncat Kenapa bayi tidak seperti itu? Kenapa untuk ngomong harus menunggu satu tahun? Ya kan? Kenapa harus menunggu waktu untuk bisa memahami Harus ikut sekolah Harus bekerja dan sebagainya Karena saudara bisa bayangkan Kalau lahir langsung lari Banyak anak terbunuh Kecelakaan Belum dikasih ilmu Belum bisa ngomong Tiba-tiba langsung lari Saya bisa membayangkan itu yang namanya dokter Kandungan, bidan Kemudian perawat-perawat Pasti tidak mau jadi perawat Ya kan? Anak lari jebro langsung lari Dia cari-cari di mana? Tuhan mengizinkan Bahwa 3-4 tahun pertama adalah Pembentukan karakter buat anak Disitulah anak menerima Semua yang dibutuhkan oleh manusia hidup Diterima Dikasih Disayangi Rasa aman Dan sebagainya Karena cara Tuhan menyalurkan kasihnya kepada kita Itu lewat orang tua Maka ada waktu di mana bayi harus bersama dengan mamanya Dapat kekebalan tubuh dari asinya dan sebagainya Dan sebagainya Jadi semua ada waktunya Sama dengan proses kehidupan kita Semua ada waktunya Amin Sudara-sudara Mari kita akan belajar Dalam situasi penantian Sudara membutuhkan sebuah keyakinan Dari keyakinan mendatangkan ketabahan Dari ketabahan membuat Anda terus berharap dalam penantian Karena menanti itu tidak gampang Menanti itu tidak gampang Nah ayat yang saya tadi cuplik dari Yirmiah Itu 70 tahun Di pembuangan 70 tahun Itu tidak mudah Sudara-sudara Kemudian 25 tahun penantian 400 tahun baru terjadi Itu tidak gampang Ketika kita tidak bisa memahami Akhir daripada perjalanan Akhir daripada tujuan kita Sudara-sudara kita bisa menjadi orang yang Terserang dengan wabah Putus asa Itu yang berbahaya Putus asa itu membahayakan kita Orang yang sudah putus asa Oleh karena kecewa 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 Lama-lama mengalami Apa yang sering saya katakan Mental distortion Apa itu? Selalu negatif dengan kenyataan Bahkan sedang Membicarakan hal-hal yang positif Yang baik dalam situasi Yang sangat Kondusif Masih tetap negatif Pernah ketemu orang gitu Setiap kali diajak ngomong Alah Kamu ngomong doang Saya ini pernah mengalami Saya ini sudah bertahun-tahun Berdoa Tidak ada kesembuhan Tidak usah ngomong begitu lah Kemudian ada yang mengatakan Pak saya sudah ada Ini buktinya Hasil penelitian mengatakan Bahwa sebagian besar orang Yang mengalami penyakit ini Bisa sembuh Saya sudah coba segala obat Saya sudah pergi ke banyak dokter Dipakai alasan apa saja Kalau orang sudah mengalami Mental distortion Akan sulit memahami kebenaran Bahkan tidak bisa melihat kenyataan Mungkin orang yang paling bagus Mewakili ini adalah Kleopas Karena dia kecewa Pada waktu dia pulang ke kampung Emmaus Yesus ada di sampingnya Dia tidak bisa mengenali Jadi waspadai Anda yang Tidak berani Dan tidak punya kekuatan Untuk menanti janji Tuhan Anda akan terjebak Dengan kekecewaan Kekecewaan Tambah kekecewaan Tambah kekecewaan Menghadirkan keputusasaan Orang yang putusasa Selalu negatif Anda masih bersama Paulus Wiratno Di Making Life Better Saya selalu mengatakan Orang yang paling berbahaya Itu bukan orang kerasukan setan Bukan orang mabuk Orang yang paling bahaya Adalah orang putusasa Yang banyak bunuh diri Biasanya Orang bunuh diri karena apa? Putusasa Putusasa Itulah sebabnya Obat untuk menanggulangi putusasa Adalah terus berharap Kepada Tuhan Ada waktunya nanti Ada waktunya nanti Waktu Tuhan Waktu yang terbaik Pasti yang terbaik Nanti setelah saudara Melewati semua Baru saudara mengatakan Tapi ku mengerti sekarang Sekarang Kemarin nangis Kemarin susah Kemarin saudara negatif Kemarin saudara Ngomongin hal-hal yang tidak benar Kemarin saudara Marah-marah Kemarin saudara memberontak Tapi ku mengerti Sekarang Tanya kepada Ibu Sarah Kalau tidak percaya 25 tahun Dan dia mengambil jalan pintas Yang pada akhirnya Mendatangkan kesulitan Dalam pernikahannya Yang dia mengatakan Saya tidak tahan dengan hagar Suruh dia keluar dari rumah Karena apa? Ada penasir yang mengatakan Selisih umur antara Ishak Dengan Ismail Itu 12-13 tahun Jadi ketika Ishak lahir Ismail mulai nyindir-nyindir Berkaitan dengan warisan Saudara membaca di ayat sebelumnya Akhirnya Sarah tidak tahan lagi Dengan kalimat-kalimat itu Dia bilang sama suaminya Suruh keluar Walaupun berat buat Abraham Karena Anaknya Ismail anaknya sendiri Abraham tetap memberkati Ismail Tapi diusir dari rumah Itu muncul Oleh karena apa? Oleh karena Sarah tidak sabar Menanti waktu Tuhan Jadi ketika Anda Mengambil jalan pintas Yang tidak sesuai dengan Rencana Tuhan Yang lahir adalah Penderitaan Dan kadang-kadang Penderitaan itu Dibawa sampai mati Waspadalah Tunggu waktu Tuhan Amin Yang muda-muda Tunggu waktu Tuhan Kalau belum Ada di dalam pernikahan Jangan macam-macam Contoh apa Macam-macam Berhubungan sek Di luar pernikahan Nanti kalau anak lahir Ya kan Anak tetap anak Dia tidak salah Tapi rasa bersalah Itu akan dibawa Sampai mati Waspadalah Jangan macam-macam Amin Anda mungkin bisa Menyembunyikan Ada berapa orang Yang membunuh bayinya Taruh di tas kresek Buang tempat sampah Anda mungkin bisa Menghilangkan bukti Tetapi rasa bersalah Guild Itu tidak bisa Dibuang Maka belajarlah Mengambil Keputusan Untuk Setia Dalam Rencananya Kebenaran Kebenaran yang berikutnya Hidup dalam Rencana Tuhan Tidak berarti Bebas dari kesulitan Perhatikan baik-baik Hidup dalam Rencana Tuhan Tidak berarti Bebas dari kesulitan Semua mengucapkan ini Yang sedang menonton Tolong Ucapkan sendiri Satu Dua Tiga Jangan pikir Saya sudah tahu Rencana Tuhan Saya ada di dalam Rencana Tuhan Saya tidak akan Dimusuhi orang Saya tidak akan Menghadapi kelaparan Saya tidak akan Menghadapi kesulitan Saya tidak akan Menghadapi pertengkaran Lupakan itu Dari benak saudara Karena saya melihat Bukti Mereka ada Di dalam Rencana Tuhan Abraham dan Sarah Ada dalam Rencana Tuhan Tetapi apa yang terjadi Mereka diizinkan Menghadapi kelaparan Bahkan mereka Diizinkan Masuk dalam Peperangan Mereka Menyaksikan Pemusnahan Sodom dan Gomorrah Mereka Menyaksikan Situasi yang sulit Dimana mereka Harus berdusta Saudara-saudara Hidup dalam Rencana Tuhan Tidak berarti Kita bebas Dari kesulitan Tetapi yang saya Mau mengatakan Hidup dalam Rencana Tuhan Berarti Anda Disertai oleh Tuhan Dalam setiap kesulitan Amin Mari kita lihat Kelaparan Siapa pernah kelaparan Padahal Sudara setia Kepada Tuhan Baca Alkitab Ya kan Rajin Melayani Tuhan Tiba-tiba Beras habis Tidak punya duit Pernah menghadapi itu Amin Sudara harus masak Sandal jepet Sandal jepet dipotong Dipotong-potong Dimasak Rendang Tidak ada Yang saya lihat Pak Samuel Pernah masak Kayu lapo Jadi abon Saudara Ketika engkau Pernah diizinkan Kelaparan Kelaparan bukan Bukti bahwa Anda Tidak ada dalam Rencana Tuhan Itu adalah Bukti bahwa Anda Sedang dibentuk oleh Tuhan Bagaimana sikap Anda Waktu menghadapi Kelaparan Amin Sahabat Anda Baru saja Mendengarkan Making Life Better Bersama Paulus Wiratno Jika Anda Diberkati Kirimkan Kesaksian Anda Ke Radio Dian Mandiri Jalan Intan LC2 Gang 4 Nomor 1 Dan Pasar Bali Kunjungi Website kami Di PaulusWiratno.com Facebook Paulus Wiratno Hubungi kami di 0811 3901 144 Dan 0811 3901 140 Sekali lagi 0811 3901 144 Dan 0811 3901 140 Anda juga bisa mendengarkan Program Making Life Better ini Melalui handphone Anda Download aplikasinya di Play Store Atau App Store Sahabat Mari dukung program Making Life Better ini Melalui rekening BCA 66900 30525 Sekali lagi Rekening BCA 66900 30525 Atas nama Wiratno Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih.